Hati ini sudah sampai kedekapannya Devatin. Paling enggak, Devatin itu akan merasakan Ana ada di dekatnya selalu dan selalu. Kecil lagi. Ah, paling bukan dipakai tidur, tapi dipakai buat keset. Mas Tommy, Antum catat baik-baik ya, bahwa Ana tidak akan pernah melupakan penghinaan Antum atas diri Ana ini. Sama seperti Ismet yang telah menginjak-ginjak boneka bantal ini. Catat baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Catat, catat, catat. Lu udah ngangkat. Ngapai lagi lu, lu baru saja denger. Baru ngomong apa ya? Dia ngomong itu boneka bantal bukan buat Buani tapi buat Katin. Emang gitu? Allah wakbar. Ini kebiasaan di jewer sama Maklum. Eh, emak lu kalau ke jewer ke atas tebak ke bawah. Ke atas? Udah deh. Sekarang gua bantuin ke bawah. Ada, 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 ada. Astagfirullahaladzim. Lu gimana? Dengar? Alhamdulillah. Udah geterangan. Terima kasih Abang Angkat. Kalau gitu Ismet nggak jadi nangis. Udah, Abang-Abang Angkat, Ismet tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuuuuhuuuhuuu. Apaan ya? Udah. Hahaha. Kasian. Kok aku pelatihin bule dari semalem mukanya mendung terus kayak nggak kena matahari. Tidak apa ya? Itu maksudnya. Katanya Mang Darma minta pernikahannya diundur ya. Tandarmah ngomong gitu? Dodok! Iya, iya. Mas, mas. Iya, iya. Eh, cek. Iya, mas. Iya, mas. Iya, mas. Eh, mas. Salah, mas. Waalaikumsalam. Mas, mas. Mas, mas. Iya, iya. Iya, iya boleh. Bu, eh. Apa Wili? Lara, saya. Ngapain sih, Bapak? Mau tau aja urusan orang. Takut aku, Nek, pasal. Kena pasal, kena pasal. Yori itu, Bapak. Nah, begitu sudah. Sifatnya Diki. Setiap dia punya rencana, mana pernah dia omong sama kita? Iya, toh? Ya, Diki memang begitu orangnya. Ya, mudah-mudahan aja tuh. Diki punya rencana buat ngusir tiga kesayangan kamu tuh gitu. Hmm. Apa yang kita kesal, Nek? Apa yang kita kesal, Nek? Angrahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Copy. Ga usah koknya boleh. Iya, Understanding. Sebentar ya. Wan, sabar yu, Wan. Sabar, sabar. Antum enteng ngomong sabar. Ana yang merana. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa Ana harus merasakan kepedihan, kesengsaraan, kesedihan dengan penuh kesendirian, ya Allah. Wan, Wan Faruk kudu sabar. Nanti. Sudah, anton. Ini semua dara-dara antum. Kalau saja antum enggak menginjak boneka indah ini. Pasti boneka hati ini sudah sampai kedekapannya Devatin. Paling enggak, Devatin itu akan merasakan ana ada di dekatnya selalu dan selalu. Wan, kalau soal menginjak kotak hadiah itu kan udah ana ganti. Pakai duit 200 ribuan. Ayo, mana? Jangan sombong ya. 200 ribu ferak doang sombong. Antum pikir 200 ribu itu cukup untuk mengobati rasa sakit hati ana waktu ana mendengar Ustaz Zainal akan memberikan hadiah dari Madinah kepada Devatin. Hah? Antum pikir cukup. Ya Allah, kenapa semua rencana ana itu selalu gagal gara-gara dua junior ana ini? Ya Allah, sekarang ana merana. Ana sedih. Dan antum enggak ada perhatian-perhatiannya sama sekali. Antum enggak ada peduli-pedulinya sama ana. Wan, Wan Faruk belum sarapan tadi ya Wan. Hah? Ana ambilin gorengan sedekah yang ngaji bawa ini ya Wan. Masih anget, Wan. Ana ambilin ya Wan. Jangan. Jangan. Wan Faruk mungkin mau ketoprak dari rumah makan Mamadilla. Atau mungkin udang galanyu. Ah, lama Wan. Sama itu ikan kue bakarnya, Wan. Wah, gimana? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kenapa engkau kirimkan dua junior yang enggak tahu cara menyenangkan hati seniornya ya Allah. Kenapa ya Allah? Udah deh, sekarang antum berdua mendingan sarot. Pergi deh, Ana ngeliat muka antum berdua ini bawaannya empat. Waduh. Udah, sana, sana, sana. Ya, 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 ya. Sudahlah kalau begitu. Ayo, Bu, kita saja kerupakan makan Mamadilla. Ya, udah. Antum enggak sarot, Ana kefred ya. Cepat. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sana, Ana empat. Ya Allah. Ya Allah. Ternyata murid-muridku sudah mati di sini. Oh, ya. Tolong infokan buat seluruh warga pasar makmur. Ada pengajian. Pengajian doha. Bersama Ustadz. Al-Ustadz. Sekarang, Bang Ustadz? Ya, sekarang dong. Kalau jam 12, namanya pengajian Bakdak Juhur. Kalau jam 2, namanya bubaran pengajian dong. Eh, eh. Kok ketawa? Ini Ustadz lho. Maaf, Bang Ustadz. Oh iya, muridku. Segala amal yang baik harus disegerakan. Ya. Eh, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga pasar makmur. Pagi ini akan diajakan pengajian bakdak duha. Yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz kami. Ustadz al-untung. Bagi seluruh warga pasar makmur. Pembeli dan pedagang. Yang tidak ada halangan dihadapkan. Hadir di musyolah pasar makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kang. Murid-muridnya Kang untung. Untung cukup berbeda dia dengan yang dulu. Besok alim dia, Nah. Murid-muridnya cek, Kang. Ngeselin. Selalu mancing emosi terus. Sebenarnya mereka bertiga itu. Anak buahnya koreng Yang dititipan koreng kesini kan Pokoknya mereka tuh ekstremis kesini lah Pengacau Bawang kopinya, Sar Assalamualaikum Waalaikumsalam Ambozki, kamu tau gak Kenapakah ngoromasi kesini cuma ngopi doang Kenapa kau tanya saya lagi pelongo Ah, aneh-aneh ini Woi, Vi Saya dapet informasi dari Acil sama Simon Gondrong sekarang lagi nyiapin pasukan Gondrong mau menghadapi masalah ini Menyelesaikan masalah ini dengan cara dia Siapa takut? Cuma nih Ang Yang agak gua khawatin Habibah Lu kudu khawat Habibah Maaf ya Bu, nanti aja Makasih Maaf ya Bu, nanti aja Bro, what? Datang Ah iya nah bang Eh dia datang kesini tuh hanya minum kopi Dia tidak banyak omong nah Kalau abang tidak percaya Kan yang sang pulang lu Iya kak Cuma ngopi aja Seperti biasa Ngopi nyatai gak pakai gula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya bang Gondrong Apa betul Rohmat datang kemari? Begitu Kata Boski Masya Allah bang Gua yakin bang Rohmat datang kemari Karena si arda kuah gua udah sampai ke pasar genjing Rohmat pasti mau nemuin gua Aaaaah Iya dong Tapi karena gua lagi ngaji Dia gak mau ganggu gua Iya kan Boski? Jawab dong Awal Hihihi Hihihi What is my son? Nah Hihihi Terima kasih.